Intro Assalamualaikum teman-teman Hari ini buku ajaib akan mengenalkan Kereta Api Brawijaya Teman-teman, siapa yang sudah pernah naik kereta ini? Intro Kereta Api Brawijaya itu adalah Kereta Api yang melayani rute perjalanan Dari Stasiun Jakarta Gambir Ke Stasiun Kota Malang Atau Malang Kota Baru Kereta ini dioperasikan oleh Kereta Api Indonesia Intro Kereta Api Brawijaya itu Termasuk kereta api penumpang antar kota Dengan kelas eksekutif Intro Jadi, kalau teman-teman mau berpergian jauh Dengan rute antara Jakarta ke Malang Maupun sebaliknya Bisa pakai Kereta Api Brawijaya ini Intro Kereta Api Brawijaya Kereta Api Brawijaya Diluncurkan pada tanggal 10 Maret 2021 Nama Brawijaya sendiri itu Berasal dari nama raja Yang memerintah Jawa Timur pada tahun 1474 Sampai 1498 Atau pada masa Kerajaan Majapahit Yaitu Prabu Brawijaya Kereta Api Brawijaya Menggunakan sarana kereta eksekutif Dengan rangkaian 8 kereta Dan dapat menampung 400 penumpang Dalam setiap kereta Terdapat 50 tempat duduk Dan disusun 2-2 Terdapat juga kereta restorasi Terdapat juga kereta restorasi loh Jadi, kalau teman-teman tiba-tiba haus atau lapar Bisa menuju kereta restorasi ini Teman-teman Kecepatan kereta api Brawijaya itu Bisa mencapai 88 sampai 110 km per jam Assalamualaikum teman-teman Sekarang, kita coba naik ya Perjalanan kali ini Kita akan menuju Stasiun Malang Kota Baru Kira-kira Berapa ya Jarak dan waktu yang kita tempuh nanti Supaya tidak penasaran Ayo Kita mulai dari Stasiun Jakarta Gambir Bismillahirrohmanrohim Berangkat Ready Go Sekarang Dari Stasiun Jakarta Gambir Pukul 15.40 sore Stasiun berikutnya Stasiun Cirebon Stasiun Tegal Stasiun Pekalongan Stasiun Semarang Tawang Stasiun Kedung Jati Di Stasiun Kedung Jati Sekarang pukul 22.17 malam Atau sekitar Jam 10-an malam Teman-teman Kita coba lihat keluar sebentar ya Di sini Kita diberi waktu sekitar 13 menit Sebelum melanjutkan Perjalanan lagi Dan di stasiun ini Kita juga bisa melihat Kereta Yang sedang berpapasan Atau bersilang Dengan kereta Brawijaya juga Tapi Dengan rute sebaliknya Yaitu Dari Malang ke Jakarta Wah Udah pukul 22.29 Kita berangkat lagi Selanjutnya Stasiun Solo Cebres Stasiun Madiun Stasiun Nganju Stasiun Kertosono Stasiun Kediri Stasiun Tulung Agung Stasiun Plitar Stasiun Kepanjen Stasiun Malang Kota Lama Wah Kayaknya sebentar lagi nih Kita sampai Alhamdulillah Sampai juga Di Stasiun Malang Kota Baru Teman-teman Oh Ternyata Jarak tempuh dari Stasiun Jakarta Gambir Ke Stasiun Malang Kota Baru Yaitu 878 km Sedangkan Waktu perjalanannya 13 jam 13 menit Alhamdulillah Teman-teman Kita sampai Di Stasiun Malang Kota Baru Pada pukul 05.00 0.00 Pagi Terima kasih ya teman-teman Sampai jumpa Di perjalanan Buku Ajaib Selanjutnya Alhamdulillah Terima kasih teman-teman Dan sampai jumpa Sampai jumpa